Oke yes, kebun saham materi fundamental bagian kedua Cara memilih perusahaan yang berpotensi Saat ini di bursa ada sekitar 650 perusahaan Yang ada di bursa efek Indonesia Kita sebut dengan emiten Jadi perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka Yang listing di bursa efek Indonesia Biasa disebut juga para emiten Sedangkan bursa efek di Amerika itu sudah lebih dari 3 ribu Bahkan mungkin indeksnya juga sudah beragam Dan terus bertumbuh dengan kecepatan yang cukup besar Indeks itu artinya adalah harga rata-rata dari beberapa saham dengan spesifik kriteria Contoh seperti indeks harga saham kabungan Indonesia Artinya semua 650 harga tersebut di jumlah Kemudian dibagi 650 Didapatkanlah sebuah angka yang disebut dengan indeks Namun ada beberapa indeks lain Contoh seperti indeks LQ45 Indeks kompas 100 Artinya apa? LQ45 perusahaan yang memiliki kapitalisasi besar Dengan volume rata-rata Transaksi yang aktif terbesar selama setahun terakhir Kompas 100 juga mirip Seperti LQ45 kriterianya Hanya ketambahan 55 perusahaan lagi lainnya Jadi rata-rata ya LQ45 itu artinya rata-rata harga dari 45 perusahaan tersebut Itulah indeksnya gitu ya Jadi 45 perusahaan paling top lah istilahnya di Indonesia gitu ya Yang paling aktif diperdagangkan Dengan kapitalisasi yang paling besar Itu apabila indeks LQ45 ini mengalami penurunan Sehingga bisa dikatakan Contoh seperti tahun 98, tahun 2008 ya Itu terjadi PHK besar-besaran Dan itu bisa dilihat dari indeks LQ45 ya Sehingga kita perlu sebagai warga negara Indonesia Kita perlu mendukung Berinvestasi di pasar saham Tujuannya untuk Untuk mendukung perusahaan-perusahaan besar tersebut Yang ada di Indonesia ya Karena mereka Benar-benar mensupport Jutaan orang di Indonesia ini ya Jutaan orang Bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut Bagaimana cara kita memilih perusahaan dengan fundamental yang bagus Cara paling mudah adalah kita Apakah saham yang kita ingin beli itu termasuk dalam Indeks LQ45 atau Dan kompas 100 Itu cara yang paling mudah ya Tidak perlu berpikir tinggal cek aja daftarnya Dan ini ada daftarnya tertulis di Ideks.co.id Sedangkan perusahaan yang di luar itu LQ45 dan di luar kompas 100 Biasa disebut saham layer 2 atau bahkan layer 3 Ya sahamnya perusahaannya mungkin bagus Tapi sahamnya tidak aktif diperdagangkan Itu juga ada Atau saham-saham layer 3 yang nilainya cukup kecil ya Baru ratusan gitu ya 50, 100, 200, 300 Namun diperdagangkan secara aktif gitu ya Kita perlu hati-hati dan perlu waspada Kita berada di siklus mana untuk memperdagangkan layer 3 ini Cara kedua adalah dengan memeriksa laporan keuangan Ada 3 hal yang penting untuk diperiksa Selama 3 tahun Penjualannya atau salesnya apakah naik Dan wajib naik kalau kita ingin pilih perusahaan yang baik Selama 3 tahun net income wajib naik Net income ini mengapa naik Karena perusahaan tersebut melakukan namanya Good proper management atau Apapun itu namanya ya Jadi dia melakukan manajemen yang baik Yang efisien dan efektif Sehingga net income-nya pun ikut naik Seiring berjalannya Salesnya naik Selama 3 tahun Return on equity-nya juga perlu naik Artinya bukan naik secara gimana Tapi di atas 10% Itu return yang bagus Kalau kita ditawari sebuah Apa ya Surat hutang Sebuah perusahaan Ini sangat banyak sekali sekarang dijual ya Dengan dikasih jaminan saham lah Dengan dikasih iming-iming sekian persen lah Anda harus cek ROI-nya perusahaan ini Selama 3 tahun terakhir Apakah benar Di atas 10% Atau jangan-jangan ROI-nya baru 5% Sedangkan Anda dikasih sebuah Iming-iming yang mungkin Bisa jadi Bisa jadi betul Bisa jadi salah perhitungan ya Kedepannya ya Perusahaan ini malah salah perhitungan Jadi ada dua Ada dua kemungkinan pasti ya Tapi kalau perusahaan itu sudah ROI-nya bagus Berarti Setidaknya efisiensi di dalam perusahaan tersebut Policy-policy-nya itu sangat bagus ya Kemudian parameter yang lain adalah DER DER Atau Debt Equity Ratio Itu wajib di bawah 0,6% 0,6 kali Selama 3 tahun Rata-rata 0,6 ini artinya perusahaan tersebut Hanya menggunakan 60% Pembiayanya Melalui hutang Jadi Sangat kecil ya Dibandingkan dengan aset-aset yang dimiliki ya Tetapi kalau sudah sampai 100% Dari Total asetnya Ini yang berbahaya Bahkan ada yang sampai Tiga Tiga kali lipat ya Dan sebagainya Saya tidak tahu Bagaimana itu bisa terjadi ya Tetapi DER-nya Itu perlu kita waspadai Karena DER ini berhubungan dengan Kewajiban untuk membayar bunga Otomatis kalau perusahaan dengan Debt Yang besar Maka Beban bunga untuk tahun depan Itu masih besar Dan itu akan mempengaruhi Return on equity Mempengaruhi net income Dan seterusnya Jadi kalau perusahaan tersebut Tidak memenuhi ABC Di atas Maka boleh katakan Perusahaan tersebut Tidak well managed Atau tidak Kurang Kuranglah berpotensi ya Bukan tidak berpotensi ya Ya ini mungkin saya salah Tulis disini Kecuali Anda seorang Komisaris direktur Yang spesialis Memperbaiki perusahaan Yang sedang downsizing ya Maka Anda bisa melihat sesuatu Di perusahaan downsizing tersebut Yang sedang downsize tersebut Alias Anda bisa memperbaiki Perusahaan tersebut ya Anda Kejar Anda bisa kejar Perusahaan tersebut Dan Anda Benar-benar bisa Masuk ke dalam kepemilikannya Jika di atas 50% Ya namun itu level tinggi ya Kita Kita disini Bukan Bukan seperti itu Kita disini adalah Sebagai investor Dan trading Trader Berikutnya setelah Nomor Dua Dengan memeriksa Keuangan itu Bisa dilalui dengan baik Maka Anda perlu Memeriksa Teknikal dari catnya Apakah catnya Sedang melakukan akumulasi Atau sudah Partisipasi Atau sudah terlambat ya Sudah di dalam fase Access Ini kita harus cek ya Karena Secondary market itu Kita harus Benar-benar perhatian Kepada akumulasi Dan partisipasi Ya Jangan sampai kebalik Kita sudah Selalu beli Di harga yang Paling Jenuh Paling jenuh Sudah Access Kita selalu beli Itu salah Selain dua indeks ini Ada juga Indeks dari sektor Per sektor Misalkan Indeks property Indeks Perbankan Indeks Apa lagi ya Energi Dan lain sebagainya Itu mewakili Dari semua bank Yang ada di Indonesia Misalkan Indeks perbankan Jadi semua Yang bergerak Di bidang perbankan Atau indeks finansial Yang semua yang bergerak Di bidang finansial Dari situ Kita bisa lihat Indikator negara ini Sedang bagaimana Itu biasanya Dimulai dari Indeks perbankannya Setahu saya Ada tujuh sektor utama Dan dua puluh Lebih subsektor Kita bisa cek Di ideks.co.id Ya ini beberapa Aplikasi yang bisa Kita gunakan ya Di Android Atau di iPhone Oke Kita bisa berlatih Melalui broker-broker tersebut Dengan cara Mencari dua perusahaan Dari tiga sektor ya Saya pengen Teman-teman disini Juga bisa Memberikan input-input ya Comment Dua perusahaan Tanyakan aja Di komen Nanti saya bisa jawab ya Semoga saya bisa jawab Ya Cari dua perusahaan Dari tiga sektor berbeda Yang berpotensi akumulasi Dan Akumulasi tersebut Akan selesai Dan kita Mesti ikut Untuk partisipasinya Mungkin kalau Dari teman-teman yang baru Mendengarkan video ini Dan bingung Akumulasi Partisipasi itu apa Bisa cek di video-video Youtube Kebun saham yang sebelumnya Di sana ada Penjelasan tentang Doteori yang Berisi tentang Akumulasi dan Partisipasi Nah Perusahaan majib Untuk memenuhi Fundamental yang Bagus tersebut Sehingga kita bisa Berinvestasi dengan Aman ya Setiap sektor Tidak bisa dibandingkan ya Kita perlu Melihat PIR IPS ROI nya Setiap sektor itu Pasti beda-beda ya Sektor perbankan Dengan pertamangan Pasti beda Kita jangan sampai Membandingkan PIR IPS ROI Di sana Karena Pergerakannya itu Sektornya itu Beda Perusahaan-perusahaan yang Dibawa rata-rata Dari sektornya Maka bisa dibilang Perusahaan tersebut Sedang murah Harga sahamnya Kita bisa berlatih ya Contoh ini ada Telkom Dia fase ekses Setelah Selesai Saat ini Masuk fase akumulasi Dairnya 0,9 kali Yes Kita bisa cek Nah ini ada Di investing.com Ini ada Indeks-indeks Yang bisa kita perhatikan ya Ini Beberapa jenis indeks Yup Nah ini dia Oke Oke Kita cek Apalagi ini Ini pembicaraan Oke Kita perlu cek Semuanya ya Dari sisi Cashflow Dari sisi Ini ya Total Liabilitasnya Dia seperti apa ya Oke Oke Mungkin cukup sekian ya Materi tentang Materi kelima ini Jadi kita tinggal Cek aja Perusahaan tersebut Fundamental keuangannya Bagaimana Bagus Enggak Kalau bagus Kita langsung cek ke Teknikalnya Apakah sudah masuk akumulasi Atau sudah terlambat ya Kita sudah Berada di partisipasi Yes Materi kelima ini Telah selesai ya Kita akan lanjut Nanti materi ke enam Jenis-jenis Instrumen keuangan Oke Thank you very much Sukses luar biasa Untuk kita semua Salam Dasyat ya Untuk Kita semua Kebun saham out